Pemirsa warga Banyumah, Jawa Tengah memelihara ikan cana berukuran jumbo dengan panjang 50 cm dan berat 1 kg. Ikan yang didapat setahun lalu masuk perangkap jala di sungai akan dijual jika ada yang berani menawar dengan harga mahal. Inilah akuarium milik Sudirman yang dipajang di teras rumah miliknya sekaligus pajangan. Akuarium berukuran 70 x 40 cm itu menjadi teman sambil membuat jala. Menurut Sudirman setahun lalu saat menjala di Kalikawung mendapat ikan langka. Warga desa Keraja Kecamatan Aji Barang Banyumah, Jawa Tengah sempat terkejut saat pertama kali melihat ikan yang masuk perangkap jala miliknya itu terbilang langka. Itu dulu kan banjir saya yang jala pak, nah saya dapet ikan itu, jadi saya bawa pulang. Kataunya malah itu banyak yang dijual di akuarium-akuarium, jadi itu dipelihara buat pergiatan istri saya. Tahu mbak, ikan apa pak? Katanya sih ikan cana gitu loh. Dapat dikali tapi kan gak ngerti waktu itu, cuman aneh aja gitu. Kaget, aneh gitu, kan dikali tuh gak ada gitu loh, jadi seperti itu. Ikan tersebut dia bawa pulang ke rumah dan ditempatkan di akuarium yang dibuatnya untuk kegiatan istrinya. Ia kemudian mencari tahu kepada warga ikan yang ia dapat ternyata jenis ikan cana asiatika yang banyak dijual di kios ikan hias. Perawatan ikan jenis cana asiatika tidak terlalu sulit, setiap harinya diberi pakan jangkrik dan cecak. Bahkan lima hari sekali air di akuarium diganti sehingga ikan ini tetap sehat. Ikan yang dipeliharanya kini sudah memiliki ukuran jumbo, berat sekitar 1 kg dan panjangnya 50 cm. Untuk sementara ikan masih dipelihara, namun jika ada yang hendak membeli dengan harga mahal, Sudirman akan menjual ikan tersebut. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.